Pendidikan berkualitas menjadi fondasi utama untuk membangun masyarakat yang maju. Karena itu, setiap orang tua harus memprioritaskan pendidikan untuk anak-anaknya. Hal ini disampaikan Ketua Umum Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majedi, saat tablik akbar dan halal bihalal di Ponpes Reduanullah NWDI Peringgabaya, Kebupatan Lombok Timur, Rabu 10 Mei 2023 lalu. Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini melanjutkan antara bangunan atau manusia maka yang harus didahulukan adalah manusia. Menurutnya bangunan fisik itu bersifat sementara, sedangkan manusia tidak bersifat sementara atau selamanya. Dahulu lanjut TGB, Maulana Sheikh, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid disebut Abdul Madaris karena membangun banyak madrasah. Tugas generasi berikutnya adalah memajukan dan memakmurkan sekolah. Mantan Gubernur NTB ini mengatakan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sudah menuntaskan tugasnya. Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Hajjah Siti Rohmi Jalilah yang juga Ketua Muslimat mendorong Pondok Pesantaran memanfaatkan teknologi. Ini salah satu langkah untuk mendapatkan pendidikan semakin berkualitas. Sekolah setinggi-tingginya supaya semangat kita dalam berjuang kian bagus, kata TGB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!